Jumpa lagi bersama saya di DGAS Channel Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tokoh katolik yang menjabat pada era Presiden Abdurrahman Wahid pada 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001 dan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri pada 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 Yang pertama Dr. Alexander Sonny Keraf Dr. Alexander Sonny Keraf atau lebih dikenal dengan sebutan Sonny Keraf lahir di Limbata Flores Timur NTT pada tanggal 1 Juni 1958 Ia istrinya bernama Maria Mia Tufan yang dinikahinya tahun 1984 Mereka dikaruniai 3 orang anak Willy, Johana, dan Firano Setelah pulang ke Indonesia Sonny Keraf pernah bekerja sebagai editor penerbit Yayasan Obor Indonesia pada tahun 1985 sampai 1988 Kemudian menjadi dosen di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta sejak 1988 Kemudian menjadi dosen Pasca Sarjana Unika Atma Jaya Jakarta sejak tahun 1995 Dan sejak 26 Oktober 1999 sampai 9 Agustus 2001 menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Sejak tahun 2001 Ia kembali menjadi dosen luar biasa pada program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia Kemudian kita akan membahas tentang tokoh Katolik yang menjabat pada era Presiden Megawati Soekarno Putri Pertama, Yaakob Nuwawea Yaakob Nuwawea atau sering disapa sebagai Yaakob tercatat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang ke-21 pada Kabinet Gotong Royong Pimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri Yaakob menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam masa jabatan 10 Agustus 2001 sampai 20 Oktober 2004 Yaakob mengganti Menteri sebelumnya yang dijabat oleh Al-Hilal Hamdi Setelah Yaakob, posisi Mena Kes Trans tersebut diganti oleh Bomer Pasaribu yang kemudian diganti lagi oleh Fahmi Idris Yaakob mula-mula menjadi Ketua Cabang Partai PNI Pasarbo Jakarta Timur tahun 1971 Wakil Ketua DPC PDI Jakarta Timur tahun 1981 sampai 1988 Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Ketua DPP Konfederasi SPSI kemudian menjadi anggota DPR RI dan duduk sebagai Komisi 6 tahun 1999 sampai 2004 hingga menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun 2001 sampai 2004 Di bidang pekerjaan, Yaakob pernah menjadi karyawan PT Indomilk menjabat sebagai Manajer Umum dan Personalia PT Cipta Panel Utama dan PT Bumi Mandiri Puspatama dan juga menjabat Wakil Presiden Direktur PT Lor Iwuto Sereve Kemudian selanjutnya adalah Dr. Insinyur Purnomoyus Diantoro MA MSC Dr. Insinyur Purnomoyus Diantoro MA MSC lahir di Semarang pada tanggal 16 Juni 1951 Istrinya bernama Sri Murniati Sakro dan dikanuniai tiga orang anak Sebelum menjadi Menteri Purnomoyus Diantoro adalah lulusan Lemhamnas KRA yang ke-25 yang memperoleh penghargaan Wibawa Seroja Nugraha tahun 1992 ini pernah menjabat Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional pada bulan September 1998 sampai Agustus tahun 2000 Ia mempunyai pengalaman beragam di bidang perminyakan demikian pula di bidang ekonomi organisasi perminyakan internasional termasuk sebagai pemikir dan penggagas kebijakan pendidikan tinggi yang berhasil dicapai hingga setingkat PhD banyak menunjang tugas-tugas dan juga pengabdiannya Purnomo juga terbilang produktif dalam menulis buku Ia telah menulis dua buku yang berjudul Ekonomi Energi Teori dan Praktek terbitan LP3 ES tahun 1999 dan buku Analisis dan Metodologi Ekonomi Indonesia Manajemen Keuangan Internasional Ekonomi Energi tidak hanya itu Purnomo juga aktif di beragam forum organisasi dan bekerjasama internasional seperti di APEC UNSTAD UNDP ESC ESCAP OPEC Multilateral Produsen Konsumen ASEAN serta pada forum kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia Jepang Amerika Serikat Norwegia Korea Selatan Taiwan Kanada dan lain-lain Demikianlah pembahasan kita tentang toko pada era Presiden Gusdur dan juga pada era Presiden Megawati Soekarno Putri Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga ini menambah wawasan dan semangat kita untuk terus membangun bangsa kita terima kasih telah menonton Selamat menikmati